Sepak bola Tendangan sudut atau tendangan penjuru adalah metode tendangan pada salah satu sisi pojok lapangan dalam laga sepak bola Metode ini berasal dari aturan Seville tahun 1867 dan ditaruhkan secara resmi oleh Federasi DFE pada 17 Februari 1872 Tendangan sudut diberikan saat seluruh bola melewati garis gawang, di tanah atau di udara Setelah menyentuh salah satu pemain tim yang sedang melakukan pertahanan ketika diserang Tidak jarang kita lihat di sepak pertandingan sepak bola, gol dapat dicetak langsung dari tendangan sudut Ada pun prosedur atau peraturan-peraturan dalam melakukan tendangan sudut atau corner kick adalah sebagai berikut Pertama, bola harus ditempatkan di area sudut terdekat dengan titik di mana bola melewati garis gawang Kedua, bola harus diam dan ditendang oleh pemain tim penyerang Ketiga, bola dimainkan ketiga ditendang dan bergerak dengan jelas Tidak perlu tinggalkan area sudut Keempat, tiang bendera sudut tidak boleh dipindahkan Kelima, lawan harus tetap setidaknya 9,15 meter atau 10 yards dari busur sudut sampai bola sedang dimainkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!